Halo teman-teman Youtuber, selamat berjumpa kembali di channel saya Kali ini saya akan lanjutkan dari lanjutan video yang episode sebelumnya Dimana untuk MCMode Fortuna akan kita isikan OPL Dan untuk file OPLnya sudah saya copykan ke memory microSD saya Dan untuk file OPLnya nanti akan saya sertakan kembali di link di deskripsi Teman-teman bisa cek dan download dari sana Untuk PS-nya langsung saya nyalakan dan teman-teman nanti bisa langsung masuk ke bagian ini ya Lalu kita tanjakan memory microSD-nya Lalu kita masuk ke emas Dan disini untuk OPLnya saya akan isikan yang OPL versi 1.1.0 Dan untuk file ulenya yang ada di Fortuna ini akan saya backup Saya taruh di emas di Fortuna Ule ini ya Karena nanti ada gunanya kalau teman-teman ingin supaya ulenya tetap bisa dipakai sebagai OPL APPS Oke selanjutnya kita copykan OPLnya Ke foldernya Fortuna Kita paste disini Dan kita tunggu proses pengkopiannya selesai Oke setelah selesai Ini sudah bisa ya untuk digunakan OPL Tetapi kalau misalkan teman-teman nanti juga membutuhkan untuk setting EGR Jadi teman-teman perlu membuat sebuah folder lagi di memory-nya Di memory MCMODE-nya Dan disini akan saya tambahkan juga ya sekalian ya Kita buat sebuah folder Dengan nama boot BOOT Huruf besar semua Lalu kita OK Lalu File boot yang ada di folder Fortuna ini Kita copy Dan kita paste di folder boot DMC-nya Oke kita paste disini Kita tunggu proses pengkopiannya selesai Oke jadi Untuk route directory-nya Di MC0 atau memory MCMODE Fortuna Ada folder boot BOOT dan folder Fortuna Oke Ini teman-teman kalau nanti restart PS2-nya Nanti akan bisa langsung masuk ke OPL ya Tetapi kalau teman-teman nanti belum setting EGR Dan belum setting untuk aplikasi OPL Nanti tidak akan bisa masuk ke OLE Jadi disini akan saya sertakan sekalian untuk Supaya multifungsi ya Tetapi kita akan coba dulu Kita restart dulu PS2-nya Kita masuk ke OLE Lalu kita matikan dulu ya Ke PS2 power off dulu ya Kita lepaskan Micro SD-nya Lalu kita nyalakan PS2-nya Kita masuk ke Sistem konfigurasi dulu Lihat Kaliannya masih seperti kemarin Atau di episode sebelumnya Kembali ya Kita masuk ke browser Dan kita coba masuk ke MC Fortuna Kalau berhasil seharusnya ini nanti masuk ke OPL langsung Dan ini gagal Oke teman-teman Tadi pengen saya skip sedikit ya untuk videonya Karena setelah saya membuat Setelah saya mengkopikan file boot OPL ke folder Fortuna Dan membuat folder boot Di MC Fortuna-nya Ternyata tidak bisa masuk ke OPL ya Jadi saya akan hapus folder bootnya dulu Kemudian Matikan lagi PS-nya Jadi untuk masuk OPL-nya masih pakai bantuan Memori ini Lalu saya akan coba Nyalakan lagi Dan bisa masuk ke OPL Jadi disini akan saya jelaskan sedikit ya Karena tadi sepertinya saya juga lupa Jadi folder Fortuna itu harus jadi satu-satunya folder Dengan setting kalender yang paling update Dan setting kalendernya tadi kemarin saya buat di tahun 2099 Jadi ketika kita melakukan perubahan di folder Fortuna Seperti ini tadi ya Kita menambahkan OPL sebagai boot Yang pertama kali dinyalakan oleh Fortuna Jadi kita tidak boleh membuat folder lainnya Oke Dan ini proses pembuatan Proses pengisian OPL-nya berhasil Jadi saya akan matikan dulu Dan kita akan lanjut untuk Membuat folder boot kembali Dan juga settingnya PPS ya Supaya nanti memorinya jadi bisa multifungsi Memorinya bisa digunakan untuk IGR Dan juga memorinya bisa digunakan untuk menjalankan ULE Oke selanjutnya kita akan pasangkan Memori ULE kembali Memori MC mode yang ada ULE-nya Dan untuk kalendernya teman-teman harus Ubah kembali ke tanggal yang sekarang ya Kita ubah ke tanggal yang sekarang 2022 Ini tanggal 7 Bulan 7 Tahun 2022 Oke lalu kita restart PS2-nya Kembali dulu Kita cek untuk tanggalnya Sudah balik ke 2022 Lalu kita masuk ke OPL Yang ada setting ULE-nya Atau di MC0 ya Kita masuk ke ULE-nya Oke setelah masuk di ULE-nya Karena disini tadi ada backup setting Dari OPL yang sebelumnya Atau kalau teman-teman ingin membuat IGR Dan juga untuk settingnya VPS-nya OPL Teman-teman bisa cek juga di video-video saya yang sebelumnya Nanti akan saya coba cari dan saya sertakan ini di deskripsi Oke sekarang kita masuk ke MC1 Yaitu memori MCMOD yang kita isikan OPL Kita buat folder boot lagi BOOT Lalu kita copykan OPL-nya Disini saya copykan dari MicroSD ya Yaitu menu-nya ke MAS Kita copykan ke MC1 Di dalam folder boot kita paste disini Selanjutnya kita akan Apa ya mengembangkan untuk setting OPL-nya Mana ya Kita buat folder OPL OPL-nya New directory OPL Lalu kita kembalikan setting OPL-nya Yang sebelumnya Di backup-an ini ya Dan biasanya karena Terkadang versi OPL yang satu dengan yang lain itu Untuk konfigurasi Konfigurasi APPS Konfigurasi OPL-nya itu kadang Apa ya konflik ya Jadi disini saya akan copykan untuk Apa ya untuk Coba copykan konfigurasi OPL-nya dulu ya Bisa terbaca Karena setting IGR itu ada di file ini Kita copy Kembalikan ke MC1 Lalu untuk file Uleh yang ada di Fortuna yang original Disini kita copykan Ke MC1 Di OPL juga Kita paste disini Selanjutnya kita keluar dari Uleh Kita matikan PS2-nya Dan kita akan coba Memorinya bisa digunakan untuk IGR dan juga untuk Uleh atau tidak Ya teman-teman untuk Ulehnya disini Saya tidak ambilkan dari Pk-pan ya Jadi Karena Ulehnya dari Apa Dari Originalnya Fortuna Jadi untuk konfigurasi APPS Ulehnya Saya buat di laptop ya Tutorial membuatnya juga Seperti yang saya sebutkan Sebelumnya Saya buat juga di video-video saya Di episode-episode yang Sebelumnya juga Nanti teman-teman Cek juga di Deskretsi ya Kita nyalakan PS2-nya lagi Dan kita oke dan untuk OPL nya bisa langsung membaca BPS ya saya akan coba jalankan BPS nya oke dan ternyata bisa jadi untuk konfigurasi OPL nya mungkin masih bisa terbaca di OPL yang versi 1.1.0 karena sebelumnya kalau tidak salah OPL yang ada di MC ini, memori ini adalah versi OPL 10 oke kita akan masuk lagi ke ke apa ke OPL oke dan saya akan coba setting OPL nya ada parental walking berapa ini passwordnya saya coba masukkan dulu passwordnya geser dulu passwordnya oke oke nah dan ternyata untuk setting EGR partnya ini terbaca ya di ANC M0 boot ini folder boot dan boot DTLF ini adalah OPL versi 1.1.0 ini ini supaya nanti bisa dibaca di di PS2 harddisk kita perlu mengautokan untuk HDD device start mode tetapi sempat saya lihat kalau untuk OPL versi 1.1.0 bukan OPL ya maaf untuk Fortuna maksudnya untuk Fortuna itu kalau yang Fortuna original ini kalau nanti kita pasang di PS2 yang tebal atau PS2 pad nanti bisa menyebabkan kalau teman-teman side game di memori nanti memori nya bisa apa ya bisa huruf kalau tidak salah jadi mungkin untuk versi yang ini kita offkan dulu saja dan kita autokan untuk BDM nya jadi BDM ini fungsinya akan saya sampaikan sedikit bahwa PS2 sekarang bisa untuk game nya pakai MX4CO jadi pakai slot memori PS2 yang dirubah jadi mirip-mirip ke leader ya supaya nanti teman-teman bisa pakai microSD itu di memori PS2 yang di edit ya atau di modif maksud saya dan disini saya aktifkan untuk USB saja untuk temanya disini belum ada ya kita buat OPL saja jadi untuk settingan OPL nya dari versi yang sebelumnya kalau tidak salah OPL versi 10 ternyata bisa diterapkan di OPL versi 1.1.0 dan untuk mencoba EGR nya saya akan pasal memori microSD saya yang ada game nya dan game nya bisa terbaca saya akan coba mainkan game yang biasanya saya mainkan atau untuk tes game versi dan nanti kita akan coba untuk EGR nya untuk tampilan ini namanya OPL debug color ini fungsinya kalau nanti game nya error itu akan muncul kode warnanya teman-teman bisa cek kalau muncul warna hijau misalkan warna hijau nanti error apanya dan biasanya saya off kan tetapi teman-teman on kan juga tidak apa-apa oke akan saya coba EGR nya EGR nya L2 L1 R2 R1 select dan start dan EGR nya bisa diaplikasikan oke cukup sekian dulu teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga video ini bisa jadi bahan referensi bagi teman-teman yang ingin mengubah MJ PS2 nya menjadi MJ mode Fortuna dan ini sangat berguna karena kalau PS2 teman-teman PS2 slim teman-teman itu belum pakai IC metric jadi kalau pakai memori yang diubah menjadi Fortuna teman-teman masih bisa menjalankan OPL untuk memainkan game dari USB teman-teman atau dari hard disk eksternal milik teman-teman oke cukup sekian dulu teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai jumpa di video-video saya selanjutnya selamat menikmati